Alhamdulillah Bumi, lingkungan sekitarnya hingga kesehatan dengan lebih baik Ibnu Nafis, yang nama lengkapnya adalah ala Aldin Ali ibn Abi al-Hazm al-Karshi al-Dimasqi Adalah seorang ilmuwan muslim yang hidup pada abad ke-13 Masehi Pencapaiannya yang paling terkenal adalah di bidang sains medis dan anatomi Beliau dikenal karena menulis sebuah karya yang dikenal sebagai syarhtasri Al-Kanon Dalam kurung The Commentary on the Anatomy in the Canon Karya beliau ini merupakan sebuah komentar terhadap karya besar Ibnu Sinah Dalam kurung Afi Cenah, yang terkenal Al-Kanon Vialtim Dalam kurung The Canon of Medicine Dalam karyanya ini, Ibnu Nafis memberikan kontribusi signifikan Terutama dalam pemahaman anatomi dan sirkulasi darah Penting untuk dicatat bahwa Ibnu Nafis mengemukakan konsep sirkulasi darah Yang lebih akurat sebelum konsep yang dikenal luas dari William Harvey di Eropa pada abad ke-17 Ibnu Nafis menggambarkan bahwa darah dipompa oleh jantung dari ventrikel kanan ke paru-paru Dan kembali ke ventrikel kiri sebelum didistribusikan ke seluruh tubuh Kontribusi ini menguncang pandangan tradisional pada masa itu Dan memberikan dasar bagi pemahaman modern tentang sirkulasi darah Dalam Al-Quran, kata dhamma atau darah sering digunakan dan merujuk pada zat cair yang mengalir dalam tubuh makhluk hidup, termasuk manusia Bismillahirrohmanirrohim Suma kolak nanut fata ala kotan Fakolakna ala kotamugotan Fakolakna mudgota izaman Fakasaunal izama lahman Suma ansyanahu kolkon akor Fata barakallahu asanu kolikin Kies Al-Muminun ayat 14 yang artinya Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging Kemudian kami jadikan dia makhluk yang dalam kurung, berbentuk, larin Maka mahasucilah Allah, pencipta yang paling baik Dalam konteks ini, penggunaan kata darah bukanlah untuk memberikan penjelasan ilmiah tentang sifat darah Tetapi lebih pada penyampaian pesan keajaiban penciptaan manusia dan asal-usuhnya Kontribusi Ibn Nafis atau Ali Ibn Abi Al-Hazm Al-Karshi Al-Dimaski di bidang kedokteran dan anatomi antara lain Teori sirkulasi darah Pemahaman anatomi Penolakan konsep galen Kontribusi pada ilmu kedokteran Islam Pendidikan medis Teori sirkulasi darah Salah satu kontribusi terbesar Ibn Nafis adalah teori sirkulasi darah yang dijelaskan dalam karyanya Sartasrih Akanun dalam kurung The Chomentary on the Anatomy in the Canon Ia menggambarkan bahwa darah dipompa oleh jantung dari ventrikel kanan Dari ventrikel kanan lalu ke paru-paru dan kembali ke ventrikel kiri sebelum didistribusikan ke seluruh tubuh Meskipun teorinya belum sepenuhnya identik dengan model sirkulasi darah modern, konsepnya memperlihatkan pemahaman lanjutan terhadap pergerakan darah dalam tubuh manusia Pemahaman anatomi Ibn Nafis juga memberikan kontribusi dalam bidang anatomi dengan mengembangkan pemahaman lebih lanjut tentang struktur tubuh manusia Ia melakukan penelitian dan observasi terhadap jaringan dan organ tubuh yang tercermin dalam karyanya Penolakan konsep galen Claudius Galenus Dalam kurung, galen adalah seorang dokter romawi kuno yang hidup pada abad kedua masehi Kontribusinya dalam kedokteran pada zamannya sangat besar Dan banyak pemikiran dan konsepnya dianggap otoritatif dan dominan untuk berabad-abad lamanya Meskipun galen membuat banyak penemuan dan penelitian penting Terdapat beberapa konsepnya yang kemudian ditantang oleh ilmuwan-ilmuwan berikutnya Termasuk oleh Ibn Nafis Beberapa teori galen yang menjadi kontroversial dan ditolak oleh Ibn Nafis adalah terkait dengan sirkulasi darah Galen mengemukakan teori bahwa darah diproduksi oleh hati dan dipompa ke seluruh tubuh oleh jantung Konsep ini, yang dikenal sebagai teori darah hati Didasarkan pada observasi manusia dan hewan dan mempengaruhi pandangan dunia kedokteran untuk waktu yang lama Ibn Nafis, dalam karyanya Sartasri Al-Kanun, dalam kurung The Cumentary on the Anatomy in the Canon Menolak pandangan galen tentang sirkulasi darah dan memperkenalkan teorinya sendiri yang lebih maju Beberapa elemen sentral dari penolakan Ibn Nafis terhadap teori galen melibatkan Sirkulasi darah Ibn Nafis menolak ide bahwa darah diproduksi oleh hati dan dipompa ke seluruh tubuh oleh jantung Seperti yang diajarkan oleh galen Sebaliknya, Ibn Nafis mengusulkan bahwa darah mengalir dari ventrikel kanan ke paru-paru Dan dari sana ke ventrikel kiri sebelum didistribusikan ke seluruh tubuh Konsep ini mendahului pandangan modern tentang sirkulasi darah yang dikenal sebagai sirkulasi pulmoner dan sirkulasi sistemik Ventrikel jantung Ibn Nafis mengkritik pandangan galen tentang ventrikel jantung Galen percaya bahwa jantung memiliki saluran yang memungkinkan aliran darah dari ventrikel kanan ke ventrikel kiri Ibn Nafis menyatakan bahwa ventrikel jantung adalah dua struktur yang terpisah dan darah tidak mengalir langsung dari satu ventrikel ke ventrikel lainnya Pengaruh penelitian dan observasi Ibn Nafis menekankan pentingnya penelitian dan observasi langsung dalam memahami struktur tubuh manusia Ia mencoba melihat lebih jauh dari pandangan galen dan berani menantang otoritasnya melalui penelitian langsung Kontribusi Ibn Nafis dalam menolak konsep sirkulasi darah galen dan mengembangkan teori sirkulasi darah yang lebih akurat telah menjadi titik tolak penting dalam perkembangan ilmu kedokteran Meskipun pandangan Ibn Nafis tidak langsung diterima pada zamannya, konsepnya akhirnya diterima dan diakui pada abad-abad berikutnya Khususnya setelah penemuan-penemuan modern dalam sains kedokteran Kontribusi pada ilmu kedokteran Islam Selain sirkulasi darah, Ibn Nafis juga menulis tentang berbagai aspek kedokteran Islam Termasuk diantaranya prinsip-prinsip diagnosis dan pengobatan Terima kasih Terima kasih Terima kasih